Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada saat ini kami ingin memperkenalkan Produksi batu pecah atau split Cara apa namanya proses untuk bisa jadi pecah per fraksinya Dua tiga satu dua atau medium atau bubatu Dengan ukuran-ukuran berdasarkan sentimeter Ini pas diproduksinya untuk batu pecah Ini bersama dengan kepala labor Pak Mos Terus menunjukkan ini dari PU Untuk labor pengujiannya Pada saat ini sedang tidak beroperasi Saya tunjukkan tempat proses pertama batu itu didatangkan Kemudian masuk ke stone pressure Kolbin Oke guys kita ke sana Oke guys teman-teman ini tempat batu dari Kuari Dari Gunung Daerah Solo Masuk ke sini dari truknya Untuk kemudian dipecah Nanti disambut oleh Pencempi Trahang Atau bahasa lainnya itu Jow Jow Primer Jow Primer Masuk ke sini Terus kemudian masuk ke sana itu Jow Sekunder Pemecah Kalau dua-duanya Terus kemudian ke arah sana itu ada skrip Pemisah fraksi Terus itu ada kun Atau Rotary yang berputar itu Yang memecanya dengan cara diputar Kalau ini dengan cara dihimpit Itu yang sekunder dihimpit itu diputar Oke ini yang dari bagian atas ya Nanti kita ke bawah sebentar Oke guys Oke kawan-kawan Ini yang sebelah kanan Itu Jow Utama Itu penghancur dengan cara menghimpit Tapi gerakan itu pakai nok Itu ya Pakai nok Jadi dihimpit Nah itu Jow Utama Nanti Kak Gerikat mengalir ke sini Naik ke sini Di sini nanti disambut oleh Jow Sekunder Sekunder untuk menghimpit Memecah batu yang bagian kedua Setelah ini kita masuk ke Bagian screen Di screen itu kita Melihat batu bisa terpisah Antara yang batu pecah Ukuran 1-2 cm Atau yang 2-3 cm Atau yang setengah sampai 1 cm Atau yang abu batu Yaitu 0-1,5 cm Disitu Ayo kita ke sana Nah ini dia Ini bagian saringannya Setelah dari Jow Sekunder Penjepit Rahang Sekunder Masuk ke conveyor ini Conveyor ini Masuk ke saringan Saringan ini ada Empat lapis Pak ya Iya Lapis untuk yang pertama itu yang Lolos 2-3 Tertahan dulu Tertahan masuk Tertahan masuk ke sini Pun Dan yang di pun ini Masuk lagi Masuk lagi ke conveyor Masuk lagi ke conveyor Untuk dipecah lagi Artinya yang tertahan itu Diputar lagi Untuk diputar-putar aja Supaya nanti Masuk lagi ke saringan Biasanya getaran pertama itu Kadang lolos Kadang masuk Terus yang kedua Untuk yang split 1-2 Terus kemudian yang di bawahnya Setengah 1 Atau medium Yang paling bawah itu Abu batu Oke kesini Ini hasil saringannya Ini ada tiga Pak ya Ini ada tiga Pak ya Satu dua bisa Satu dua bisa Ini ada tiga bisa Ini ukuran Satu dua Satu dua Kalau secara visual ya Ini satu dua Sentimeter Terus kemudian yang itu Medium Setengah satu sentimeter Yang ini baru Labu batu Setelah dari sini Kita bisa proses Mau keperluannya Untuk perkerasan asfal Atau mau jadi beton Di tempat lain itunya Instalasinya Oke sampai sini kita ke Amp atau Ya teman-teman Ini namanya Full bin Bank penampung dingin Nah ini sebelum ke Asfal mixing band Atau Tempat pencampuran asfal Ini di tampung dulu Di sini Ada berapa bin Lima bin Lima bin Tapi yang berfungsi Yang digunakan Sering digunakan Cuma tiga bin Yang bin satu ini Untuk yang split Satu dua Yang setengah ini Split medium Atau Setengah satu Terus yang tengah ini Abu batu Sedangkan bin yang di sini Itu alternatif Bisa untuk bin pasir Atau bin Ukuran dua tiga Itu tergantung keperluan Tergantung keperluan Tapi yang untuk ACBC ACBC Itu yang cukup Yang tidak di sini saja Oke Tergantung kita lagi Ini apa yang dari Cool bin tadi Nah ini Ini conveyor Atau bahasa Belandanya Lisbon Nah jadi yang dari Bin-bin dingin tadi itu Di jalan apa Di transfer Atau dijalankan oleh Conveyor Tapi sebelumnya Ini ada Penggetar ya Untuk supaya bisa turun Ada setelannya itu Ada setelan bukaannya Terus masuk ke sini Masuk ke dryer Drier itu pengering Tapi dengan cara digetar Langsung di sini Ini di jalannya itu Ada semacam Spiral Spiral atau Apa namanya Penjalan-penjalan itu Penjalan-penjalan itu Supaya bisa terputar Tidak Tidak mengendap Di bawah saja Tapi bisa terputar Nah itu Pemanasnya itu Di sebelah sana Pemanas Pembakarnya Pembakarnya Masuk ke dalam Nah itu ada Lampangan Sekat-sekatnya itu Oke Dari Dari sini Dari dryer ini Masuk ke sini Apa Maik atas Pake elevator Elevator Masuk ke Screen di atas Screen dulu Screen di atas Ini posisi agrar ini Sudah panas nih Sudah 160 derjat Naik ke atas Di situ Screen nanti Disaring lagi Nanti ada Hotbin Di situ Ada Hotbin pemanas Bin 1 Bin 2 Bin 3 Bin 4 Yang bin 1 itu Biasanya untuk split Yang halus Yang halus Bin 1 itu Untuk yang split Yang halus Biasanya Yang awu watu Yang bin 2 itu Yang medium Bin 3 Itu yang 1 2 Bin 4 ini alternatif Kalau mau Untuk ACBC Atau apa Itu kan Sudah digunakan Sudah itu Dari bin Hotbin ini Masuk ke Timbangan 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 itu Oke guys Ini tuh Ini ada asfal ini Ini tempat Penampungan asfal Ini ada tempat Pempataran asfal Ini Brumnya Jadi Asfal ini Dipanaskan dulu Sudah Mencair 150 dergat Tapi masuk Ke Amp Itu ada Dipannya Naik Atas Di sana Itu Nanti Ketemu Timbangan Timbangan Jadi ada Hotbin tadi Agrikat tadi Masuk Apa Ke Mixer Mixer Bintu 1 Bintu 2 Bintu 3 Nanti Ditimbang Yang asfal Ini Asfal Naik Atas Sebelum ada Sebelum ada Adjektif Itu Dicampur Itu Pake Takaran Ini Baru Nanti Masukkan Ke Mixer Ini Mixernya Ini Mulut Mulut Mixernya Tuh Lihat Itu Pengaduk Pengaduk Perkerasan asfal Kapasitas Berapa 1 ton 1 ton 1000 kg Nanti Kalau sudah Teraduk Merata Baru Ditumbaskan Ke Truk Truk Suhu Sekitar 150an Atau 155 Ini Tempat Cingklen Namanya Untuk Perencanaan Beton Nah Itu Cemen Bim Cemen Sepat Penabungan Cemen Masuk Ke Pencampuran Di Bawah Sedangkan Agregat Agregat Ini Binding Ini Colpin Ada Empat Keperluan Juga Ini Biasanya 1-2 Pasir Atau Yang lainnya Nanti Ini Keperluannya Bisa Pas Dua Dua Macam Ini Split 12 cm Pasir 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 Kita Olah Sisi Dengan Tekaran Berapa Kadar Semen Oke Oke Teman Teman Ini Bin Penampungan Tidak Tidak Penampungan Tidak Perlu Pemanasan Tapi Cuma Pembangan Terus Berada Berapa Baru Di Aduk Ini Ini Ada Rantai Nampak Itu Rantai Itu Tempat Untuk Binnya Itu Langsung Untuk Timbangan Jadi Bin Dari Atas Nanti Ada Bukaan Nanti Diukur Split 1-2 Nya Dulu Mungkin Berapa Kilo Nanti Ditambah Ini Memanjang Tuh Teman Teman Jadi Nanti Yang Pasir Langsung Berapa Turun Berapa Kilo Total Nanti Sudah Sesuai Job Make Baru Ditumpahkan Di Convire Ini Kemudian Naik Ke Atas Langsung Ke Mixer 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 Sampai Mixer Baru Ditambahkan Dengan Semen Terus Kemudian Air Jadi Adiktif Kalau Nusul Mama Ada Itu Di Mixer Itu Dikasih Sudah Di Aduk Di Mixer Itu Baik Itu Yang Agregat Kasarnya Maupun Agregat Halus Terus Kemudian Semen Sudah Itu Air Tambah Mungkin Adiktif Ya Itu Masuk Sudah Di Aduk Cukup Masuk Ke Truk Mixer Truk Molen Besar Oke Ini Tentang Betul Oke Teman Teman Ini Apa Bagian Labor Ini Lihat Gunungnya Bagian Labor Ini Tempat Penumpukan Rok Atau Batu Apa Batu Yang Dari Kuari Penumpukan Sementara Ini Masih Batu Besar Besar Ini Dari Batu Gunung Di Proses Di Melalui Cruster Tadi Kemudian Yang Nampak Itu Amp Yang Sebelah Kanan Itu Waking Plan Kami Ya Istilahnya Memperkenalkan Tempat Pemecahan Batu Dan Untuk Proses Perkerasan Asphalt Maupun Beton Oke Ya Ini Dengan Kepala Labor PT Pratama Putra Sejahtera Di Wilayah Solo Terima kasih Semoga PPS Tetap Jaya Dalam Sukses Dalam Membangun Infrastruktur Sumbar Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K. Terima kasih telah menonton